Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Ayam Yaskulamroko Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten Saya dalam memberi pakan rusa di pagi hari Ya teman-teman, mungkin di hadapan teman-teman ini Tidak asing ya untuk pakan rusa Mungkin sudah tahu ini adalah kangkung liar Atau kangkung yang ada di sungai-sungai Ini memang sengaja Saya memberi pakan rusa itu menggunakan kangkung-kangkung yang ada di sungai Karena saya mengamati rusa itu lebih condong Kesuka untuk pakan-pakan rumputan atau tertumbuhan yang berada di pinggir-pinggir sungai Jadi yang kebetulan kemarin itu saya membawakan kangkung Jadi kangkung itu sangat lahap sekali Dan sampai saat ini pun ketika dimakan si rusa-rusa ini tidak ada mungkin kendala atau problem Seperti mungkin kalau domba makan kangkung kayak gini biasanya diare atau nanti biasanya kembung Tapi saat ini ini sudah dari kecil sampai sekarang usia 4 bulan Ini sampai saat ini aman-aman aja Nah kalau memang kangkung itu kalau buat domba atau kambing sekarang itu memang ada tren dari pakan alternatif yaitu kangkung kering Jadi kangkung itu harus dikeringkan atau dilayukan Kalau di daerah saya itu biasanya dilayukan sudah aman Karena kita tahu untuk kangkung sendiri ini kadar airnya sangat tinggi sekali Tapi ini juga sebenarnya protein tinggi juga Ini buktinya untuk rusa-rusa saya ini memang dari dulu saya menggunakan atau memberikan pakan yang HPT-nya itu menggunakan kangkung kering Kok kangkung kering? Kangkung sungai Kalau tidak kangkung biasanya saya memberikan indigo vera atau rumput-rumput lain yang sejenisnya lah Ibaratnya yang tumbuh di dekat-dekat sungai biasanya sangat lahap sekali Tapi kalau untuk rumput-rumput yang pinggir di pinggir-pinggir jalan itu kurang minat untuk palabilitasnya itu sangat rendah sekali Tapi kalau yang di dekat-dekat parit, sungai, got, tanaman-tanaman itu biasanya lahap sekali Nah ini yang jantan teman-teman Ini lumayan cina kalau yang jantan Beda dengan yang betina Memang karakter betina itu semua hewan kadang memang beda dengan jantan Tidak seperti apa ya Gimana untuk bondingnya itu agak lebih susah Tapi kalau jantan itu biasanya bondingnya lebih mudah Nah ini Ini rusak jantan betina Saya memeliharanya lebih dulu dari yang betina Ini yang betina Lebih gede dan itu yang jantan Tapi Alhamdulillah untuk yang jantan ini mulai Perkembangannya itu mulai pesat ini Setelah habis kemarin tak Lepas susunya Ya besok untuk Kelanjutan tak bikinkan video Untuk pakan-pakan tambahan Sebenarnya saya tidak semuanya mutlak dengan pakan Hijoannya itu kangkung Tapi ada tambahan pakan Nanti ada empas tahu nanti tak perlihatan Sebenarnya mudah ini Prospek kalau mau melihara Rusak Ini jarang sekali dilakukan Dipelihara di Kita untuk kopi-kopi Karena memang sebenarnya cakep sekali rusak itu Dari warna bulunya Ini rusak tutul Ini rusak bukan dilindungi ya Ini bebas dipelihara Tapi ini karena rusak ini berasal dari India Jadi tidak berbayung undang-undang Satwa dan flora Flora dan fauna Indonesia Jadi ini memang tidak berbayung undang-undang Indonesia Seperti halnya ini Seperti halnya ini kan Hewan-hewan luar negeri Hewan-hewan luar yang tidak berbayung Undang-undang di Indonesia Jadi bebas dipelihara Seperti ini Ladi Binatang hutan Jadi beda dengan Binatang ternak Ataupun pet animal Jadi sangat Mungkin Rawan stresnya itu Agak lumayan tinggi Tapi kalau sudah terbiasa Jarang untuk stres Kalau memang sudah bonding Sekian ya Dari saya Untuk video kali ini Maaf Lama tidak membuat konten Ayam-ayam hias Karena memang Ada kesepuan yang Saya itu tidak bisa Saya kesampingkan Jadi nanti Tetap saya akan Membuat konten-konten Yang mungkin Mengedukasi Atau membuat Teman-teman semangat Dalam Mencari Inovasi-inovasi Hiburan-hiburan Di teman-teman Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton